PDI Perjuangan ikut menyoroti soal proposal damai dari Menhan Prabowo-Subianto yang ditolak oleh Ukraina. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengatakan, proposal yang disampaikan Prabowo-Subianto bukan perintah Presiden Joko Widodo. Hasto juga menyebut jika kebijakan Menteri harus sejalan dengan Jokowi. Politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumbernya. Kan ada yang punya sumber-sumber yang lain. Sumber dari, sehingga sikap proposalnya itu akhirnya membuat Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari Presiden. Ini kan sudah sangat clear penjelasan dari Bapak Presiden tersebut. Dan semuanya harus satu nafas dengan kebijakan Bapak Presiden. Tidak boleh ada yang berbeda. Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibu Rohman, menjelaskan jika usulan proposal damai yang disampaikan Prabowo adalah langkah konkret untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina. Habibu Rohman menyebut, sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memiliki kualifikasi untuk melakukan diplomasi pertahanan. Mempelopori bagaimana ada tawaran solusi yang konkret. Karena kan dia mewakili kegelisahan pemimpin-pemimpin hampir di seluruh dunia. Sebenarnya yang gelisah itu bukan yang terkait di dekat Ukraina sama Rusia saja. Teman-teman bayangkan, ini kalau perang terus meluas, melibatkan negara-negara besar seperti ini, ini bahaya sekali bagi kita semua bisa berdampak. Jadi Pak Prabowo menunjukkan perannya, memberikan usulan tadi ya, resolusi damai. Pak Prabowo tanpa koordinasi dengan demikian? Oh pasti koordinasi. Jangan, kalau teknis kan taik ke Komisi 1 ya, tapi tentu dalam kapasitas Pak Prabowo sebagai menhan memiliki kualifikasi untuk melakukan yang namanya diplomasi pertahanan. Terima kasih telah menonton!